Intro Om Swasti Astur Namun sakertih Lur ke Bali Sahabat permah belajar Dimanapun anda berada Mari Pada hari ini Kita akan ke Bali Membahas Kebahasaan Surat lamaran pekerjaan Namun sebelumnya Masih ingatkah Apapas saja Di dalam menulis Dan menyusun surat lamaran pekerjaan Ya bagus Jadi Dalam menulis dan menyusun Surat lamaran pekerjaan Yang penting adalah Satu Pekerjaan surat lamaran pekerjaan Kemudian yang kedua Isi dan bentuk surat lamaran pekerjaan Yang ketiga Sistematika surat lamaran pekerjaan Dan yang terakhir adalah Kebahasaan surat lamaran pekerjaan Nah Mari Pada hari ini Kita akan sama-sama Membahas Yaitu Kebahasaan surat lamaran pekerjaan Kebahasaan surat lamaran pekerjaan Sangat-sangatlah penting Maka yaitu Surat Kebahasaan surat lamaran pekerjaan Meliputi Satu Kalimat Harus singkat Yang sering Disebut dengan Kalimat sederhana Disebut kalimat singkat Karena Tidak berpilih-pilih Tidak terlalu panjang Tidak membosankan Dan menirukan Bagi pembaca Yang kedua Kalimatnya Sopan Kalimat sopan Artinya Kita Tidak boleh Menyikikan diri Secara Perlebihan Misalnya Minta Upaya Tinggi Minta Onkos Transport Onkos makan Dan lain sebagainya Kecuali Ada Penawaran Oleh Pihak Iklan Kemudian Yang tiga Kalimatnya Harus jelas Artinya Sekali Orang itu Membaca Sudah Mengerti Maksud Dan Tidak Surat Dan Sopan Kemudian Selain Penusunan Kalimat Yang kedua Adalah Pemilihan Kata Yang sering Disebut Dengan Biksi Biksi Atau Pemilihan Kata Ini Sangat Penting Juga Dalam Kita Menusun Kebahasaan Surat Lamar Bekerjaan Yaitu Menangkut Satu Kata Ungkapan Ungkapan Majas Atau Bayar Bahasa Yang Baik Dan Dekat Dua Diksi Atau Pilihan Kata Itu Harus Disesuaikan Dengan Situasi Dan Kondisi Dan Nilai Rasa Pada Masyarakat Pembaca Kemudian Yang ketiga Adalah Kosa Kata Dan Pembaraan Kata Harus Baik Kemudian Yang ketiga Selain Dari Punsunan Kelimat Dan Pemilihan Kata Yang Terakhir Itu Tidak Kalah Pentingnya Adalah Ejaan Ejaan Sangat Penting Di Dalam Penyusunan Dalam Penyusunan Lamaran Pekerjaan Karena Surat Lamar Pekerjaan Adalah Merupakan Surat Tersini Adapun Hal-hal Yang perlu Diperhatikan Dalam Surat Lamaran Pekerjaan Sudah Masuk Kedalam EJD Yaitu Ejaan Yang Disegunakan Di Antaranya Satu Penggunaan Huruf Kapital Penggunaan Huruf Kapital Dalam Surat Lamaran Seperti Misalnya Nama Orang Nama Kota Awal Kalimat Harus Diculis Dengan Huruf Kapital Yang Kedua Kuruf Nering Kuruf Nering Digunakan Untuk Menandai Hal-hal Yang Diantar Penting Dalam Kalimat Yang Ketiga Adalah Serapan Asing Penulisan Serapan Asing Karena Kita Melongsi Bahasa Asing Seperti Bahasa Inggris Jerman Arab Dan Lain Sebagainya Kemudian Penulisan Kata Perlu Juga Diperhatikan Baik Kata Ulang Kata Sabung Kemudian Kata Depan Kemudian Yang Terakhir Dalam Lejaan Itu Adalah Penggunaan Tanda Baca Penggunaan Tanda Baca Juga Sangat Penting Di Dalam Kita Menulis Atau Menusun Surat Lamaran Kerjaan Tanda Yang Masuk Itu Adalah Apakah Tanda Tanya Tanda Seru Atau Tanda Titik 2 Demikianlah Pembahasan Tentang Keberasaan Surat Lamaran Pekerjaan Semoga Ada Manfaatnya Bagi Teman-teman Di Rumah Belajar Salam Rumah Belajar Om Santih 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 Om